Intro Halo pemirsa, jumpa lagi dalam Michael Sanger channel Di video ini, saya akan membahas mengenai Apa alasan nyamuk jadi hewan paling mematikan di dunia Terima kasih buat para subscriber yang telah mendukung channel ini Dan bagi anda-anda yang masih baru, silahkan anda subscribe ya Karena subscribe itu gratis Bill Gates, pendiri Microsoft, dalam blog pribadinya Gates Notes Menyebut bahwa nyamuk adalah hewan paling mematikan di dunia Hal ini diungkapnya sebagai bagian dari Mosquero Week Pentingnya masalah nyamuk secara global Maka setiap tanggal 20 Agustus Diperingati sebagai hari nyamuk sedunia Gates mengatakan, nyamuk jauh lebih mematikan daripada hiu terbesar sekalipun Gates menuturkan, sebagian besar kematian akibat malaria Terjadi di negara-negara termiskin di dunia Penyakit malaria yang disebabkan oleh gigitan nyamuk Terus berlangsung meski terjadi pandemi Virus corona COVID-19 Nyamuk tidak mempraktikan jarak sosial Mereka juga tidak memakai masker Saat COVID-19 menyebar ke seluruh dunia Penting untuk diingat bahwa hewan paling mematikan di dunia Belum berhenti selama pandemi ini Ujar Gates dikutip dari CNET Namun sebenarnya ini bukanlah hal baru Sejak beberapa tahun lalu nyamuk memang sudah dinobatkan Jadi hewan paling mematikan di dunia Mengutip laman Barcelona Institute for Global Health Pada 2017 lalu Serangga ini membunuh setilaknya 700 ribu orang tiap tahunnya Lantas Apa yang membuat nyamuk jadi hewan mematikan di dunia? Perlu diketahui Yang membuatnya berbahaya adalah Kemampuannya menularkan virus atau parasit lain Dari korban gigitan yang satu ke yang lainnya Dan ini dapat mematikan Ada banyak jenis penyakit yang ditularkan mereka Di antaranya Malaria Demam berdarah Japanese Encephalitis Sampai Zika Setiap tahun Malaria yang ditularkan oleh nyamuk Anopeles Tercatat Tercatat rata-rata membunuh 400 ribu orang Terutama anak-anak Dan melumpuhkan 200 juta lainnya Selama berhari-hari Penyakit yang ditularkan oleh nyamuk lainnya Termasuk demam berdarah Yang menyebabkan 50 hingga 100 juta kasus per tahun Di seluruh dunia Demam kuning Yang memiliki angka kematian tinggi Atau Japanese Encephalitis Yang menyebabkan lebih dari 10 ribu kematian per tahun Di sebagian besar negara-negara Asia Mengutip CDC Dalam 30 tahun terakhir Kasus demam berdarah di seluruh dunia Telah meningkat 30 kali lipat Selain itu 40 persen populasi dunia Atau sekitar 3 miliar orang Tinggal di daerah dengan resiko demam berdarah Rus dengke Seringkali menjadi penyebab utama penyakit Di area beresiko Kemampuan nyamuk Membawa virus dan penyakit ini Didukung pula dengan kemampuan adaptasi mereka yang tinggi Nyatanya Nyamuk sangat pandai beradaptasi Dengan lingkungan baru Dan intervensi apapun yang kita gunakan untuk melawannya Misalnya Aedes aegypti Yang menjadi faktor demam kuning Zika Demam berdarah Dan lain-lain Telah beradaptasi dengan sangat baik Pada lingkungan perkotaan Nyamuk ini dapat bertelur Di berbagai wadah Di luar dan di dalam ruangan Banyak spesies nyamuk termasuk Anopeles Telah mengembangkan ketahanan terhadap berbagai insektisida Yang banyak digunakan Dan telah mengubah kebiasaan makan mereka Untuk menghindari kelambu Dan rumah yang disemprot insektisida Nyamuk adalah Makhluk yang sulit dihadapi Mereka Terus menerus menghindari Apapun yang kami coba lakukan terhadap mereka Kata ahli entomologi IS Global Cruijian Pajmanus Ada lebih dari 2.500 Spesies nyamuk Dan mereka ditemukan Di setiap wilayah Di dunia Kecuali Antartika Melalui berita ini Kita diharapkan Agar selalu waspada Dengan spesies nyamuk apapun Mari kita hidup sehat Dan selalu menjaga kesehatan Terima kasih sudah menonton Semoga video ini berguna Jangan lupa Like Share Comment Dan subscribe Jangan lupa juga Tekan lonceng notifikasinya Agar Anda Yang lebih dahulu Mengetahui Video-video terbaru Dari channel ini Terima kasih Salam sejahtera Terima kasih